Gak masuk akal juga sebetulnya kan? Seorang Panglima Angkatan Darat, bintangnya tiga, ya kan? Pimpinan Angkatan Darat, waktu itu dihabisi sampai ke asisten ya. Akhirnya kita dibesari hanya seorang ibu. Itu lebih berat, Pak. Ini warna coklat, ini tadi bajunya putih warnanya. Ini coklat adalah dari darahnya kaya, ini yang di seka sama ibu. Bapak! Mbak Indi, apa kabar? Udah duluan loh, Pak. Lama nggak kelihatan di TV. Pagi. Pagi, Mbak Indi. Bagaimana, Pak? Kabarnya baik semua. Baik, baik. Alhamdulillah. Udah selesai, Pak, nulis? Udah, udah. Saya. Dari jam berapa, Pak? Tengah 8. Oke. Makasih ya. Baik, makasih, Bapak. Bentar ya, Mas, ya. Gimana, Pak? Pada sehat semua, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Ini biasanya kalau udah mau September, akhir-akhir bulan, tanggal-tanggal segini, ya kita siarah ke Taman Makan Pahlawan. Oh, biasa, Bapak? Nanti tanggal 1 Oktober, datang lagi. 1 OO menjelang 29, Bapak dan keluarga siarah. Iya. Tapi ini kebetulan berdua ini. Berdua. Biasanya berapa, Pak? Semuanya. Semua? Wow, kompak sekali. Dan cucu-cucu. Wih, serius. Serius, serius. Posisi ini sebelah mana nih, Pak? Nah, sebelah situ aja nggak jauh. Kalau dulu, abis kejadian. Tahun 65? Iya, 65-40 hari itu malam, Pak, kita datang. Sama ibu, masih ada ibu. Malam. Oh, oke. Malam kita datang ke sini. Oke, kita belok kiri, Pak, kanan nih, Pak? Kiri, kiri. Belok kiri. Yang ada itu apa namanya? Yang ada apa? Plasternya. Yang ada ubinnya. Oh. Ini dia makamnya. Iya. Pak, setiap ngeliat makam Bapak Almarhum, apa yang dirasakan oleh Bapak? Yang dirasakan ya, terus terang sih, kita tidak boleh sedih. Tapi, itu emang udah datang sendiri gitu. Karena kan kita lihat Bapak itu terakhir, jam-jam 10-11 masih lihat lah. Iya. Sehat, nggak sakit. Masih terima tamu. Abis itu kita nggak lihat. Kebetulan malam itu, saya sama Edi nggak tidur sama Bapak. Biasanya saya berempat. Maku, Bapak, Edi. Yang bungsu-bungsu itu ya, Pak? Ya, yang laki-laki lah. Kalau yang perempuan 6 diantara saya, masing-masing lah itu di kamar masing-masing. Boleh kita ini, Pak? Boleh. Saya ikuti kebiasaan Bapak. Ya, mohon. Boleh. Kita berdoa sebentar. Kita siarah ke makam Pak Ahmad Yani dan kawan-kawan. Ayo kita berdoa ya. Kita ini. Gini boleh lah. Doa masing-masing nggak, Pak? Iya, Pak. Oke. Oke. Bukan stan. Metin-masing. Bukan tanpa books. Ini kan kejadian yang gak masuk akal juga sebetulnya kan? Seorang panglima Angkatan Darat, bintangnya tiga, pimpinan Angkatan Darat, waktu itu dihabisi sampai ke asusten ya? Ya gitu, jadi mbak ini tanya doa saya apa ya, supaya ayah kami tenang di alam yang lain. Kita flashback ke tahun 1965 pada saat pemakaman itu, semua sudah dalam keadaan, kan almarhum itu tidak dirumah kan pada saat wafatnya. Jadi gini ya, penembakan di rumah, masih hidup tuh katanya ya, habisnya itu di mobil, di bus yang mengangkut dia ke sana, itu habisnya di jalan katanya. Masih ada teriak, keluar suara, dia panggil, bapak, 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 bapak siapa yang kita gak tahu? Apakah bapak Soekarno atau bapaknya? Bapaknya sendiri, alhamdulillah. Oh, oke. Gitu lah, sama Soekarno kan very close mbak, deket sekali loh. Iya, iya. Very close. Nah pemakaman dilakukan berapa hari, berapa jam? Tanggal 5 October baru dimakamkan, tanggal 4 diketemukan. Oke. Tanggal 4 menjelang malam kita diperintahkan untuk ke Mabesat, untuk lihat jenazah. Bapaknya udah gak kelihatan lagi, karena gak bisa dibuka lagi kan. Udah bau, udah bau. Oh, tidak dibuka sama sekedar keluarga gak, Kak? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Baik, baik di waktu di RSPAD juga, kita gak lihat juga. Cuman kita selesai, lihatnya hanya peti. Dan kita yakin bahwa itu ayah kita ada di situ. Tanggal 3 Oktober ibu saya udah bilang, bapak kamu udah gak ada. Tidak ada. Karena beritanya ada yang bilang ada di istana. Terus ada di mana lagi gitu. Beritanya itu. Jadi kita di rumah ya cuman dim-dim aja. Enggak bisa bikin macam-macam. Ibu pun tidak sempat melihat? Terakhir enggak. Karena terakhir itu ibu pamitan sama bapak setelah jam 10. Dia menuju ke Taman Soropati. Taman Soropati itu rumah dinas juga. Kemudian dia ulang tahun tanggal 1 Oktober ibu saya. Oke. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya tidak kata. Jadi ibu saya pergi sama temannya. Iya. Ibu sini, kakaknya satu yang laki. Kemudian ada beberapa orang. Ayudan. Plus pengawal yang biasanya melekat di bapak ya. Iya. Untuk ke sana. Dan setelah wafat ibu tidak dikasih lihat jenazahnya juga? Enggak. 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 Tujuan khususnya adalah agar mengenal lebih dekat. Mereka enggak kenal kakeknya kan. Enggak kenal kakeknya. Saya pun cuma kenal bapak cuma 5 tahun paling banyak. 5 tahun. Waktu itu bapak masih 11 tahun ya pada saat kejadian? 11 tahun. Nanti saya 7 tahun. Oke. Iya. Jadi belum-belum kenal banget. Iya. Belum kenal banget. Belum sempet ada kayak pesan terakhir dari bapak. Pesan terakhir dia bilang cuma nanti 5 Oktober. Polos. Basah sekolah. Basah sekolah katanya. Kamu lihat. Semua lihat di file di. Nah yang kalau nggak salah ya itu cuma. Lihat di file. Padahal ternyata tanggal 5 itu adalah? Bawalah sini. Oke. Bawa ke sini. Baik-baik. Pak saya ingin ke museum pak. Oh lama nanti di sana. Bisa sehari. Gimana? Gak apa-apa. Kita ke sana. Bapak biasanya langsung ke museum apa gimana? Biasanya terbalik pak. Ke museum dulu? Museum dulu. Tapi kalau dari lubang buaya ya kita langsung ke sini. Oh iya. Karena dekat ya pak ya. Sekarang kita ke museum gimana pak? Boleh. Oke. Yaudah kita jalan ya pak. Ayo. 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 Apa yang diceritakan Bapak tuh biasanya ke cucu pak? Kalau habis ziarah atau sedang di makam gitu. Ayo. Ayo. Cerita kita masa kecil aja. Di makam bapak cerita soalnya pak? Iya. Dulu didiknya bapak ini kayak gini. Jadi kau juga harus turut. Apa yang kita kasih tau, orang tua kasih tau kok harus turut. Jangan ingat turut. Didiknya seperti apa gitu pak? Iya. Yang simple aja lah. 6 perempuan. Tapi yang perempuan yang nomor 2, 3. 1, 2, 3 kan udah dewasa. Udah gak dewasa ya waktu itu. SMP sama SMA ya. Itu. Kita kalau mandi rame-rame mbak. Di baris ya? Oh, 88 ya? Baris dulu. Baris dulu. Baris dulu. Beriksa sama dia gitu kan. Di prisa-prisa aja kayak tentara gitu. Prisa-prisa. Nanti di mandiin dah. Keramasin, lari. Oleh ayah semuanya? Iya. Wow. Si yang tiga ini karena udah dewasa, Enggak dia. Lain. Di ininya lain caranya. Itu setiap hari pak? Setiap hari. Dimandiin sama bapak? Iya. Setiap hari. Bapak panggilnya ayah atau bapak? Bapak. Dimandiin sama bapak. Pagi dimandiin sore juga? Enggak. Sore bagian kita sendirilah. Yang monitor tuh kakak saya ada. Oh gitu. Kalau ibu cuma masak aja. Oh gitu. Jadi yang mandiin bapak. Terus yang bapak ngapain lagi selain mandiin? Dia... Kita kalau makan juga harus bareng sama-sama. Makan? Makan siang nih mamanya. Makan pagi gimana? Makan pagi ya seadanya aja. Seadanya. Kalau bapak udah rutin lah itu dia makan pagi. Kalau kita anak-anak kan anytime ya. Enggak setiap pintu. Tapi kalau makan siang mbak. Makan siang. Makan siang tuh juga telat. Bukannya makan siang jam 12. Makan siang tuh jam pulang kantor aja. Jam 3 itu mau pulang. Bareng kita makan. Bukannya harus bareng. Harus-harus nurut gitu. Bareng. Bareng. Jadi... Ibu bapak sama 8 anaknya ya ngumpul jadi meja makan yang segitu besarnya. Aduh seru sekali. Ngobrol apa tuh pak? Kalau bapak sama ibu bahasa Belanda. Iya. Jadi kita gak ngerti kan? Kalau kita sama bapak ibu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kalau saya... Enggak diajarin bahasa daerah? Kalau saya kakak beradik bahasa Jawa. Itu aturan atau luar gitu aja? Enggak. Perasaan kita sih gak sopan kita pakai bahasa Jawa. Kasar soalnya bahasa Jawanya. Oke. Jadi pilih bahasa Indonesia. Tapi kalau rahasia mungkin bahasa Belanda. Oh iya. Gak ngerti kita. Gak ada ngerti sedikit pun pak curi-curi denger gitu. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Tapi... Pokoknya gak ngerti lah gitu aja. Apa tuh misalnya? Gak tau. 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 Bapak itu hobinya main layangan. Jam? Jam? Sore pulang kantor aja. Abis makan. Jam 4, jam 5 dia keluar deh main layangan. Anak-anak lakinya diajak dong? Oh iya. Jago pak. Dan tetangganya. Tetangganya itu kan tentara semua tuh. Ya perwira-perwira lah. Ikut main layangan. Kan gitu. Tapi karena ini panglima TNI Angkatan Darat. Ngeri. Gak pernah kalah dia. Menang terus. Gimana caranya? Ngalah aja. Ngalah gitu pak. Kadang-kadang diputusin lah gitu. Yang motong siapa? Ya itu. Yang main-main. Yang main. Yang main. Itu kejadian itu. Tentangga. Tentang-tentara itu. Kenapa pak? Takut apa gimana gitu? Ya moso. Moso. Kan tantangan pak namanya kan. Moso kaset kalah kan gitu kan. Gak boleh kaset kalah. Gitu. Saya pernah berantem mbak. Saya pulang nangis nih. Berantem mbak tetangga-tetangga itu. Kau balik lagi. Suruh balik lagi. Suruh berantem lagi coba. Sampai menang. Gak boleh kalah kok. Wow itu gitu ya cara ngedidiknya. No kalah word gitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Keren sekali. Termasuk dalam sekolah juga. Sekolah waduh. Sekolah itu. Kami sekolahnya katolik mbak. Di katolik. Oh gitu. Karena waktu itu jam tahun segitu sekolah maju. Ya betul. Jarang kan. Ya. Jarang kan. Jadi waduh bilang. Kalau sekolah katolik kok lebih disiplin. Ya. Cuman agama memang kurang kita jadinya. Ya. Iya kan. Saya mulai belajar-belajar agama Islam itu setelah kejadian. Hmm. Setelah kejadian. Meskipun juga. Kita juga. Kadang-kadang ini. Tapi tahu. Belajar benar itu setelah kejadian. Jadi dipanggilin dari pusroh angkatan darat. Datang. Kita belajar ngaji. Belajar sholat. Dan segala macem. Hmm. Itu. Itu baru mulai disitu. Oke. Nah. Anak-anak itu kan biasanya belajar malam. Itu bapak juga yang ngajarin. Dia periksa aja. Oh periksa aja. Di tes kita. Kalau salah ya. Kalau salah ya. Di marahin. Di marahin. Di marahin. Jewer. Jewer. Sama. Kita kan anak laki-laki ya. Suka ngakal. Sama. Bahasa Jawa selentik. Terinya disentik. Waduh. Oh. Oke. Berat. Ini udah digitu aja pasti udah. Udah. Di hati itu udah. Dek gitu ya Pak. Iya. Ngelihat aja kita udah males. Aduh. Kadang-kadang kalau orang Belanda bilang di strap. Suruh berdiri aja. Oh. Pernah Bapak disuruh strap. Eh disuruh berdiri? Pernah. 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 Dulu Bapak abis ngapain? Abis? Kajang lokok. Hahaha. Di umur berapa tuh Pak? Anak kecil belajar lokok? Aduh ya ampun. Itu. Daun kaung itu. Gak ada isinya. Daun kaung dan jagung itu. Di pelintir. Mungkin Mas ini ya pernah juga. Di pelintir itu. Terus kita ngelokok lah. Itu di Cipayung tuh. Ngelokok. Ketahuan. Eh pas-pas dia buka pintu. Pintu kamarnya, lihat lagi saya, Edi, Mbak Yuni, yang nomor 6, sama Mbak Nadi, mau gak salah, berempat tuh. Waduh, langsung panggil gitu ya. Panggil, terus, 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 berdiri kalau di situ, di berempat tuh, berdiri di belak, balik pintu situ. Nah ini, ini ada pipa, kok isep? Gak ada isinya, cuma isep gantian. Itu apa tuh? Itu dia. Enggak bikin sakit ya, secara fisik, tapi kena gitu ya, Pak ya. Nempel kan sama Bapak sampai sekarang. Nempel, pokoknya terusan. Aduh, itu salah satu cara Bapak ngedidik ya. Jadi gak boleh kalah, harus disiplin, Pak. Disiplin, setiap jam 3 sore beliau pulang, makan bareng. Bareng, bareng. Ibu yang masak, kita yang makan. Bareng-bareng sih, tuh. Nah, kalau udah mulai bahasa Belanda, oh berarti ini ada rasian. Iya kan, ya kita makan terus. Apa, Pak? Makannya sederhana. Apa yang disuka iblik? Bapak tuh paling seneng makan pete. Oh iya? Bakar, goreng. Pokoknya harus ada pete aja. Oh, harus ada. Itu harus itu. Oke. Ya makan kita juga gak hebat-hebat, biasa-biasa aja ya. Biasalah gitu. Nah, mulai dia jadi kasat. Nah, ini. Apa? Pakai ada pembantu yang nunggu. Pakai seragam. Jadi diatur gitu. Diatur. Oke. Pokoknya makannya harus diatur aja. Nanti dia nunggu si, apa istilahnya tuh. Ya kayak pelayan. Tapi rapi, mbak. Pakai lengkap, pakaian putih-putih, pakai peci. Oh oke. Emang standarnya begitu. Udah standarnya itu. Makan juga, makan biasa. Itu juga tetap biasa. Karena ibu yang masak, mbak. Lapa gak suka makanan dari luar. Petek. Sambal doang pasti. Iyalah, pastilah. Ikan asin? Dia pernah ngomong gini. Pernah diumum ya dia ngomong. Kalau mau jadi general, harus makan peti. Gitu. Harus suka peti. Gak tahu. Mungkin dia aja kali. Tapi ya sayang, mbak. Saya cuma kenal antara 4-5 tahun. Kenal dalam arti ya, masih bisa mengingat beliau gitu ya. Kalau masih kecil kan agak susah. Ya kita komunikasi pasti sama ibu lah. Buat sama bapak. Sama ibu kita komunikasi. Akhirnya kita dibesarin hanya seorang ibu. Itu lebih berat, mbak. Lebih berat. Dari seorang yang ibu menteri, panglima, angkatan darat. Jadi seorang janda. Menteri ya. Memang angkatan darat tidak meninggalkan kita. Tetap mereka memperhatikan kita. Tidak meninggalkan kita sama sekali. Itu biar kata ingat atau di Ayomi ya, angkatan darat. Perasaan ibu tuh, lihat anaknya masih kecil-kecil. Mana kebanyakan perempuan lagi. Saya juga masih umur 11 tahun. Wah berat, mbak. Saya melihat aja berat. Tapi setelah saya agak dewasa itu, baru berat juga. Ini ibu. Tapi hebat ya. 8 anak sendiri. 8 anak. Hebat lah itu. Itu ibu. Jadilah kita sampai tua-tua ya. Ibu hebat lah. Betul-betul hebat. Ya, ya, ya. Kejadian-kejadian G30S PKI itu dampak untuk keluarga apa, Pak? Apa yang dirasakan? Waduh, jangan. Jangan, mbak. Makanya jangan sampai terolong lagi. Betul, orang-orang tercil. Harus waspada, jangan sampai terolong lagi. Sakit, mbak. Sudah itu aja. Saya nggak bisa memaafkan. Mohon maaf, saya tidak bisa memaafkan. Jadi kalau orang ngomong, tidak ada penyiksaan. Itu hasil autopsi biasa-biasa aja. Kemarin yang angkatan laut, yang ngambil jenazah dari lubang sumur itu, begitu Bapak Pak Yani diangkat, putus dia talinya. Masuk lagi. Begitu diangkat, ya kan? Sampai di atas, lehernya udah tinggal sedikit, mbak. dipotong, tapi tidak putus. Jadi, ada di, itu ada kok dia bicara itu. Jadi kalau orang meninggal, biasanya kaku gitu kan? Iya. Diam. Ini enggak, ngeplek aja ngeplek istilahnya. Karena hampir putus. Sebetulnya orang bilang, enggak ada penyiksaan dari rumah aja, udah sadis begitu, bagaimana di sana? Iya kan? Enggak, pakai pikiran yang logik lah. Orangnya suka, panas juga kita kalau lihat orang dengar ngomong kayak gitu. Panas. Selamat datang nih ya, kita di kediaman General Ahmad Yanni. Iya. Ini kan pintu depannya nih, pak. Sekarang jadi museum Sasmita Loka. Iya. Dulu waktu kejadian, jam-jam setengah empat, jam-jam empat. Ini pintu selalu tertutup. Oh. Terkunci. Terkunci. Oke. Sekarang kita tutup aja ya, pak ya? Tutup. Karena masih terlalu pagi ya, pak ya? Iya, betul. Kejadiannya itu jam empat? Iya, setengah empat, jam empat lah. Oke. Jadi pada saat itu ini terkunci. Ini pintu depan ya, pak ya? Betul, betul. Kejadian itu di belakang ya, pak? Di dalam, di ruang makan ya. Oke. Ini ruang penerima, kalau tamu mau ketemu bapak, selalu lapor dulu ke ajudan. Oh, ini ruang ajudan nih? Ajudan. Oke. Tamunya kalau memang dekat dengan bapak, langsung disuruh tunggu. Ini ada ruang emang yang duduk? Ini memang yang agak jauh lah gitu. Ngerti nggak? Hubungan. Hubungannya tidak dekat? Tidak dekat. Tapi dia tahu, dan pak Yanni juga tahu. Makanya di sini dulu. Dan posisi persis kayak gini, pak? Kayak gini. Ini kursinya nggak sih? Di kursi yang... Zaman dulu. Oh, ya ampun. Zaman dulu. Oke. Jadi orang nunggu dulu di sini, dipanggilkan bapak gitu ya. Oke. Nanti baru diterima di ruang tamu situ. Baik, baik. Pak bangga nggak, pak? Ini idenya ibu loh. Oke. Ibu Yanni. Idenya dia. Dari zaman bapak kecil udah ditaruh-taruh semua? Pokoknya hadiah itu, tiang nggak kemana-mana, dikumpulin aja. Kumpulin aja. Cuman ide untuk bikin museum itu ibu. Oh gitu? Iya. Ibu Yanni. Dengan pertimbangan apa waktu itu, pak? Supaya itulah mengingatkan bahwa ada kejadian, ada tragedi di sini. Iya kan? Untuk mengingatkan semua orang. Ini bukan kejadian yang biasa-biasa aja. Iya. Yang biasa aja udah kita ngeri, apalagi yang kayak gini. Ini luar biasa. Jadi, kalau ada tamu datang, nunggu dulu di situ. Udah gitu, mulai kalau dekat diterima langsung. Langsung. Ini ruang keluarga gitu, pak? Ruang keluarga. Bapak terakhir terima tamu, Pak Basuki Rahmat. Dia waktu itu menjabat Panglima Jawa Timur ya. Bapak duduk di situ, Pak Basuki di sini, sama satu lagi kolonel di sini. Pak, duduk pak. Boleh. Sebuah tamu duduknya di sini posisinya, pak? Dan bapak, almarmu selalu di situ? Dia punya spot-spot sendiri lah. Spot-spot khusus, Cik. Wah, iya ya. Ya, mungkin maju gitu lah. Kalau tamu ngobrol di sini, emang luas banget, pak. Ya, gitu lah. Tapi zaman dulu, kursinya pendek-pendek kan gitu ya? Iya, tapi malah enak, pak. Kakinya relax. Pak, ini lukisan ini, pak? Lukisan ini di... Buat... Ini yang melukis Omariha, pak. Benar nggak, ya? Iya, betul. Omariha ini pelukis ya bapak. Pokoknya cocok lah kalau lu lukis. Semuanya, kan? Gambar-gambarnya dia. Iya, iya, iya. Pokoknya cocok. Jadi, ibu minta, coba kau lukis kejadian pagi-pagi itu. Apa yang terjadi waktu penembakan? Kau lukis. Inilah jadinya. Oh, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini adegannya, bapak? Iya, begitulah. Almarhum seperti sedang apa? Dia mukul. Iya, mukul. Mukul karena itu yang saya bilang. Yang tadi pakai piyama. Mau ganti nggak boleh. Mau ganti nggak boleh. Ini bintang tiga, bukan sama-sama mereka. Iya. Iya, kan? Oke. Ini digambarkan dengan seperti ini. Yang nembak ke sebelah kanan. Ini dibuat tahun 67. Yang nembak yang sebelah kanan. Yang... Belah kanan, iya. Oh, yang kumis, Pak? Nah. Oke. Itu waktu dia mau dieksekusi, itu dia ingin bicara dengan keluarga kita semua. Ibu dan anak-anaknya. Maksudnya? Minta maaf. Oh. Telat, Pak. Sudah telat itu. Sudah tutup kita. Nggak ada urusan, Pak. Itu urusan dia lah. Mau dieksekusi. Menyampaikan ke ibu dan keluarga. Dia mau minta maaf. Pertelpon. Telepon ibu? Kan nggak bisa dibawa pulang. Dia pertelpon dari penjara situ, RTM. Oh, oke. Karena dia ingin bicara. Bicara, minta maaf. Mana ada yang mau. Nggak ada. Akhirnya telepon itu nggak diterima atau gimana? Nggak lah. Yaudah, dieksekusi lah dia. Selesai. Bapak, yang dieksekusi yang ini? Yang ini juga. Yang nembak, yang kanan. Yang minta, yang mau minta maaf itu. Kalau yang dua lagi? Nggak tahu urusan itu. Nggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya yang... Oke. Lupa saya namanya siapa ya. Ini ruang... Ini ruang... Ruang apa namanya? Ini ruang santai lah. Jadi kalau sore atau menjelang malam. Oh, ada kursi-kursinya. Ini akuarium dari dulu ada, Pak? Iya, begitulah. Oh, iya. Cuman akuarium dulu air laut. Kalau sekarang air tawar. Iya. Oh, iya. Ini tuh tempat santai. Kursi hanya ini aja, Pak? Ini. Ada situ juga. Makan sate sore, apa? Menjelang malam, makan sate. Bapak kan suka sate ayam tuh. Yang lewat-lewat gitu lah. Makan sate di terang. Dibukalah pintu yang sini ya, Pak? Iya lah. Buka pintu sini, sate-sate. Aduh. Mungkin lihat anak-anaknya main ayunan. Kalau sore-sore gitu. Pak, itu ayunan dari zaman kecil? Zaman kecil. Zaman bapak masih kecil tuh udah ada? Udah ada. Nggak ganti besinya, nggak ganti apanya? Iya, itu dia. Oke, oke. Wow. Berarti udah berapa puluh tahun? Dari 65 ya, udah 56 tahun lah itu. Barang antik. Dari 65? Padahal itu dari sebelumnya lagi? Apa? Dari 58, Pak. Wow. Oke, oke. Barang antik, Pak. Iya, barang antik. Oke, sama santai. Terus kemana lagi, Pak? Ini ruang belian. Kalau ada kamu, ada rapat di sini. Nonton TV di mana, Pak? Ada nonton TV nggak? Itu TV-nya cuma sebutnya gitu. Iya, iya, iya. TV itu kan tahun 62 ya baru ada. Ini dia. Oke. TV-nya memang itu dari dulu. Dan dia kalau nonton TV, duduknya sini. Jadi ada spot-spot ya. Oh, duduk sini nontonnya. Ini TV nggak pernah pindah? Nggak. Selalu di sini? Oke. Di duduk situ, kita duduk di bawah. Meja makan yang selalu digunakan untuk kumpul dan makan bersama ini, Pak? Ini dia. 8 anak plus ayah. Ibu. 10 orang berarti. Bapak sini, ibu sini. Iya, iya. Yang besar, anak-anak perempuan yang besar. Ini yang setiap hari harus makan wajib bersepuluh itu ya? Siang. Oke. Makan siang. Pak, pada saat kejadian itu yang ketemu sama pasukan, Pak Untung, Pak Edi? Pak Edi. Pak Edi. Di mana pertama ketemu? Bapak kok jam 4 pagi udah bangun apa gimana? Kebangun. Posisi di mana waktu itu, Pak Edi? Di kamar sana. Ikut saya ikut, boleh nggak? Boleh, boleh nggak? Boleh. Jadi, Pak Edi usia masih 7 tahun ya, Pak? 7 tahun. Terus? Ini dulu kamar kan di sini, kamar bapak ibu. Bapak ibu di sini? Saya, Pak Untung sama-sama tidurnya di sini, berempat. Berempat. Tapi malam-malam itu karena ibu mau tirakatan, karena ulang tahun besoknya itu. Ibu malam-malam jam 10, ini kamar ganti. Ada kamar pakaian. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Gimana, Pak? Kamar pakaian di sini, ibu gantinya di sini. Nah, saya nemenin ibu nunggu, gitu kan. Itu malam hari sebelum beliau berangkat? Sebelum berangkat. Jadi, saya nemenin ibu nunggu di sini, saya ketiduran. Oh. Ketiduran, ibu jam 10 itu berangkat ke rumah Taman Suropati. Bapak lanjut tidur. Saya tetap tidur. Oke. Ditunggu sama Mbok Milah waktu itu, pembantu. Terus? Sekitar jam setengah 4 itu saya kebangun. Saya kebangun, saya cari, ibu ke mana? Gitu kan? Nggak ada kan ibu. Keluar saya. Keluar? Keluar ke ruang belakang. Aha. Ke ruang belakang. Bapak keluar tuh maksudnya nyari. Nyari ibu. Tapi Mbok Milah bilang, ibu ada di rumah Taman Suropati. Ada tirakat gitu. Iya. Bapak bangun, keluar ke sini. Nyari ibu kan udah dibilang ada di Taman Suropati. Iya, nunggu. Sambil nunggu. Karena pasti kan pulang nantinya gitu kan. Maksud bapak mau nunggu? Nunggu. Udah nggak bisa tidur lagi, Mbak Endi. Oh. Masih inget Pak jam 4, setengah 4 apa? Jam 4 lah gitu ya. Setengah 4 saya bangun. Jam 4 saya duduk-duduk di sini aja. Duduk di sini nih, Mbak. Tidur-tiduran? Nggak. Duduk aja. Nunggu-duduk gitu kan. Nggak lama terus ada rame-rame gitu kan di luar ya. Saya pikir, oh ada pergantian penjaga. Pikirannya waktu itu kan biasa aplus gitu. Tapi kan aplus nggak setengah 4 pagi, Pak. Justru itu. Pagi-pagi itu. Karena memang sebelumnya tuh almarhum bapak itu udah bilang sama, waktu itu mau ada penambahan penjaga. Bapak bilang nggak usah, nggak ada tempat di sini. Kamu mendingan pulang aja. Besok pagi kamu datang ke sini tuh dari Yon Pomak. Oke, oke. Nah, pas jam 4 itu saya lihat kok rame-rame ini ada apa gitu kan. Saya nggak curiga karena biasa, oh mungkin aplus, tapi kok baretnya baret merah tua gitu ya. Biasanya baret apa? Kalau itu kan biasanya RPKAD, Kopassus gitu ya, baret merah biasa. Iya, oh ini merah tua. Merah tua, ya kan. Terus saya pikir, oh kok kameranya ada apa. Nggak lama terus mereka langsung ke sini nih, Mbak Endi. Dari belakang itu. Mereka masuk ke sini, ke ruangan sini nih, ketok-ketok sini. Dari, itu kan ruangan penjaga tuh depan itu. Jadi terus langsung mereka ke sini, itu rupanya pasukan penjaga di situ udah dilucuti. Oh, duluan. Jadi memang sudah ada oknum-oknum yang ada di itu untuk mengamankan senjata-senjata gitu. Nah, terus langsung mereka ke sini, saya masih di sini. Tok-ketok. Tok-ketok, terus dibukain sama Mbak Milah. Mbak Milah bilang, ya ada apa pak gitu. Mau ketemu bapak? Ada ini, perlukan dipanggil presiden, katanya gitu. Terus Mbak Milah bilang, kebetulan ada saya. Nanti bilang sama itu, sama putranya dulu gitu kan. Terus Mbak Milah bilang, Mas, ada ini tuh cakrabilawa. Mereka kok mau ketemu sama bapak nih. Mungkin, masih dia aja yang ini deh, yang nemuin gitu kan. Terus mereka ngomong sama saya di sini, di depan sini. Pak, tolong, dek tolong bangunkan bapak dipanggil presiden sekarang. Saya bilang, oh iya sebentar pak. Terus saya masuk. Masuk, itu mereka yang ikutin rumahnya tuh, dari belakang. Oh, oke. Gudu-gudu-gudu gitu ya, lewat sini nih. Sini, terus ke ruangan sini. Mereka stand by di sini nih. Iya. Duduk sini. Mungkin cuma lima orang ya. Itu anak kecil, tujuh tahun tuh lari apa jalan apa? Jalan. 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 Gitu, terus mereka tunggu di sini. Saya masuk ke dalam kan. Iya. Saya ke kamar bapak. Terus saya masuk ke, bapak masih tidur, tapi mandepnya mandep sana. Oke. Terus saya pegang kakinya bapak. Jadi bapak mandep di sana ya. Saya pegang kakinya, pak, pak, ada cakrabilawa di luar, mau ketemu bapak. Bapak bilang, bahasa Jawa bapak. Kalau apa tuh cakrabilawa isu-isu, isu-isu kan gini gitu. Terus bapak, ngikutin saya, saya jalan ke depan gitu. Keluar lagi kan. Bapak nemuin, bapak masih pakai piyama nggak? Enggak gitu. Udah lihat senjatanya. Oh yang? Nah, ini senjata yang dipakai buat nambah Pak Yanni. Oh. Tipenya Thompson. Ini dia. Ini piyama yang dipakai sama dengan yang ada di lubang gue ya. Pakaian tidur jendela Ayani. Ini berarti malam itu? Subuh itu pakai gini? Pakai piyama seperti ini. Subuh itu kan? Malam itu. Persis sama? Persis sama. Atau memang ini barangnya? Enggak, di sana. Yang tembus peluru di sana. Oh tembus peluru ya. Ini baju terakhir yang dipakai dia malam waktu terima panglima Jawa Timur. Oke. Itu malam sebelumnya? Ini warna coklat. Ini tadi bajunya putih warnanya. Oke. Ini coklat adalah dari darahnya Pak Yanni yang diseka sama ibu. Di lantai? Iya. Oh. Jadi setelah diseka sama ibu, dia gulung. Kemana ibu pergi ikutnya. Bawa. Yang namanya juga suaminya ya. Baju ini ikut? Iya. Bungkus sama dia koran. Enggak dicuci dulu? Enggak. Dalam bentuk masih ada berdarah-darah? Ini yang coklat ini darah dia. Oke. Jadi dibawa tidur sama dia. Saking dia cintanya sama suaminya. Tapi setelah berapa, mungkin setahun kemudian museum ini ada, taruhlah sini. Oke. Ini barang-barang terakhir Bapak ini. Oke. Yang dipakai maupun gajinya, maupun pusakanya. Iya. Ini sepatu-sepatu beliau juga. Sepatu. Oh ya, yang terakhir-terakhir lah ya. Oke, tadi lanjutan ceritanya tuh, Pak. Nah, saya duluan. Pak Idy duluan. Duluan. Balik lagi ke sini. Keluar sini. Nah, waktu pas. Oh, tadi pasukan itu gak ikut masuk ke dalam? Ini kan ditutup. Oh, ditutup. Mereka stand by di sini. Di sekitar sini aja. Oh, stand by di sini. Nah, terus Bapak kan ke sini. Saya dulu di sini ada mesin jahit nih. Dulu nih, ada mesin jahit di sini. Saya saking takut waktu itu, takutnya. Saya ngumpet di belakang mesin jahit. Saya dengar pembicaraan Bapak sama Cakra Birawa itu. Dekat banget kan dari sini ke situ? Iya, gak jauh. Terus si, siapa namanya? Salah satu pimpinannya tuh bilang. Bapak, maaf jenderal. Bapak dipanggil presiden, katanya gitu. Terus Bapak bilang. Ini jam berapa? Saya memang ada-ada panggilan nanti jam delapan, gitu kan. Tidak bisa jenderal. Harus hari sekalig juga, katanya. Karena ada keperluan untuk menghadap, katanya gitu. Terus Bapak, kalau begitu saya mesti ganti baju dulu. Kalau enggak, paling enggak saya cuci muka, katanya gitu kan. Si, 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 apa namanya ya? Salah satu ya anak buahnya itu bilang. Tidak perlu jenderal. Bapak gitu, ini kan kesel banget. Kamu prajurit tau apa. Langsung, seperti yang digambar itu, Bapak pukul. Yang lagi tadi di lukisan itu. Iya, karena mereka ngikutin nih. Kalau Bapak bilang, saya mau ganti baju dulu. Saya mau ini, paling enggak gitu kan. Paling enggak saya harus cuci muka. Rapi lah, masak nyama, gitu. Nah, ini pas sampai di sini. Si Cakra Birawa itu kan teriak. Tidak perlu jenderal. Sekarang juga Bapak harus ikut kami, gitu. Begitu Bapak denger itu, Bapak langsung marah. Dia bilang, kamu prajurit tau apa. Langsung dipukul yang satu, jatuh ke sini, ke jembat gitu loh. Ini enggak ada dulu nih, Mak. Iya, iya. Enggak ada besinya. Satu jatuh, yang dua? Yang dua, terus si, siapa namanya? Giyadi ya, kalau nggak salah. Itu langsung styling nembak dari belakang. Yang kumis tadi itu? Jadi begitu Bapak nutup pintu, kan tutup pintu begini. Begitu tutup, langsung ditembak dari belakang. Jadi ada tujuh peluru ya. Ini nih Pak tembusannya ya, Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Menghadap ke sini, ini ada tujuh peluru. Tembus semua. Jadi ada yang kemana-mana tuh, Mbak. Tembus ke bagian mana saja nih, Pak, dari badan beliau? Macam-macam. Itu nggak tahu, Mbak, ini. Tapi yang jelas ada dua ya, yang masih bersarang. Dua bersarang, lima kesana, satu kesini. Itu mungkin nembus, atau bisa nembus, atau meleset gitu ya. Kemana-mana, terus akhirnya Bapak jatuh di sini. Iya. Waktu Bapak jatuh di sini, kan suaranya itu kenceng, tembakan itu. Pak untung yang bangun, keluar. Jadi waktu ada rame-rame, waktu ada rame-rame itu, ribut ini. Sebetulnya belum ada ini juga, udah rame. Pak tuh Lars, masuk ke belakang itu, udah kedengar. Terbangun sama saya. Bapak di kamar yang? Sesuatu lah, saya tidur sama Mbak Jui, sama Mbak Nani. Bapak kebangun. Bangun. Ini apa sih, rame-rame gitu kan. Saya di sini. Nih. Di sini. Masih segini. Sebelas. Sebelas tahun, segini lah. Dan meja ini udah ada dari sini? Bapak di sini? Di sini, semuanya di sini. Denger ada ribut-ribut gitu. Dengar tembakan lagi. Iya kan? Jatuh dia di situ. Saya coba mau ini. Mau meluk dia. Cokre birawi dong. Gak boleh. Langsung ditarik kakinya. Tapi karena di suara tembakan keras. Subuh. Yang lain juga bangun dong. Iya. Iya kan? Saya lari ke kamar. Saya mau bangunin. Kakak saya udah keluar sini. Itu Bapak ditembak. Akhirnya kita keluar semua, kita kejar. Kakinya dipegap. Seret ya. Terus ke belakang. Ngelewatin Edi juga. Ini kan sembunyi di mesin jahit. Pak kalau yang di film-film, ada dipegang tangannya juga. Sakit bos. Kalau itu kan sakit. Kalau kena ini kepala itu. Bapak menyaksikan langsung hanya kaki yang. Kan kita dari belakang kita ikutin. Kita ikutin. Iya. Semua ikutin. Kakak saya, saya. Edi di belakang situ. Nah sampai pintu belakang sana. Satu orang udah di depan pintu. Tidak jauh. Jaraknya beginilah. Senjata yang siap. Yang keluar kami tembak. Sudah. Akhirnya cuma duduk aja situ. Nangis. Semuanya. Tunggu Ibu sampai datang. Datanglah Ibu dengan pengawal itu. Jam berapa Ibu datang? Antara sengal limaan. Satu. Ada apa ini? Ada apa non? Panggilnya sepat non kan? Apa non? Bapak gak ada bu. Begitu liat darah. Pingsan dia. Gotonglah di dalam. Dia liat darah lagi di sini. Dia pingsan lagi. Dia akhirnya diambil baju itu yang tadi. Yang warna putih itu yang terakhir. Dia usap bekas darahnya. Dia usap juga pemukanya. Digulung itu baju. Cari koran. Digulung. Kemana-mana Ibu pergi. Ikut ya. Tidur pun ikut. Ya itu. Cintanya seorang istri ya. Ke suami. Yang dia gak sempat liat lagi. Dia liatnya ya itu terakhir jam 10. Dan pamitan dia mau. Kirakatan di Taman Sulupati. Di rumah di Indes juga. Itu dia. Terakhir. Kami terakhir juga liat sekitar jam-jam segitu. Habis itu gak liat lagi. Tiga hari kemudian. Ibu saya udah ngomong. Sama kita semua dikumpulin. Bapakmu udah gak ada. Udah. Udah gak ada lah pokoknya. Jadi kamu mesti kuat. Anak-anak. Ibu juga harus kuat. Jadi kita doa. Doa sedoa-doanya. Itu dia. Tanggal 4 Oktober diketemuin. Tanggal 4 Oktober malam kita ke Mabesat. Untuk liat jenazahnya. Liat petinya bukan jenazahnya. Karena udah bau ya. Terus dupa juga udah dipasang. Supaya ngilangin baunya. Ya hanya liat peti kita. Paginya baru pacara memberangkatan. Mabesat lagi kita. Ke taman makan pahlawan yang tadi kita lihat. Itu. Itu ada foto-fotonya waktu penguburan. Ada di belakang nanti kita lihat. Semua berarti inget ya Pak ya. Maksudnya anak-anaknya semua menyaksikan. Hampir semua. Yang dua Kakak saya di belakang itu. Kamar. Iya. Itu dia mau keluar. Waktu denger suara tembakan dia mau keluar. Itu dipegagin sama cakranya. Gak boleh keluar. Setelah nijen apa. Bapak disaret keluar. Baru itu dibuka. Baru dia bisa keluar. Iya, iya, iya. Gak enak Mbak Indi. Gak enak. Tragis. Sakit kita juga. Makanya kalau orang ngomong. Wah, gak ada apa-apain itu. Gak ada apa-apain. Nah, disini aja udah kayak gitu. Iya, kan? Diseret-seret kayak binatang. Yang mana sih? Itu tadi saya ukur jauh juga tuh Pak ya. Jauh. 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 Sampai ke depan. Samping gitu. Taruhlah di pinggir jalan itu dulu. Iya, kan? Persiapan mereka mau berangkat. Lempar ke atas. Dilempar? Yalah, dilempar. Habisnya. Itu kata siapa tuh, Pak? Kata yang bawa. Kan yang bawa mereka? Oh, oke. Kan diinterrogasi. Setelah tertangkapnya, tangkepnya. Ini, Mbak, yang disini ini bukan sedikit keliling. Yang datang bukan satu mobil. Berapa truk? Oh, bus. Iya, banyak-banyak. Kenapa perwira-perwira yang tinggal di sebelah-sebelah sini? Gak berani keluar. Karena dikelilingin gitu mereka. Ajudan juga tinggal di situ, di belakang. Mereka mesti jalan juga lumayan. Iya. Tapi di luar juga udah di... Udah keliling lah satu komplek ini. Oke. Komplek ini. Itu kejadian yang kita gak mau liat selagi, sebetulnya. Tapi kita harus liat filmnya. Gak apa-apa kita liat filmnya. Beda. Juuu. Kalau yang kejadian di rumah-rumah, di rumah-rumah, ya itu kan. Tapi film itu kan panjangnya kan ada ceritanya. Iya. Iya kan? Siapakah tokoh-tokohnya. Ini kan satu-satu disebutin. Kan gitu. Gak ada reka yang kita tambah-tambahin. Buat apa? Enggak lah. Pak Edy kalau ingat itu juga masih nempel banget ya, Pak ya? Apalagi dia yang bangunin. Iya. Dia ini baru bicara, Mbak. Terus terang aja. Umur segitu baru bicara 4 tahun kemudian. Baru dia bisa ngomong cerita. Cerita baru 4 tahun kemudian setelah kejadian. Apa yang di... Kenapa, Pak? Itu ada trauma ya, Mbak. Itu apa waktu setelah kejadian itu kan. Dia apa gak ngomong-ngomong, Mbak? Ngomong sama kita, iya. Ada apa namanya? Reka ulang. Apa temenya? Oh iya, rekonstruksi. Rekonstruksi. Ya. Pagi itu, memang kan banyak sekali tuh ya, wartawan-wartawan yang mau meliput itu pengen tahu ini kejadiannya. Nah, salah satu dari mereka itu, ada yang bilang begini, itu yang bikin saya gak enak selama ini apa. Bagaimana perasaan adik waktu membangunkan Bapak untuk ditembak. Katanya gitu, Mbak. Jadi saya pikir loh, kok jadi pertanyaannya seperti, kayak saya yang jadi yang berdosa gitu loh, membangunkan Bapak untuk ini lah. Itu yang membuat saya tuh, ah saya gak mau lagi mau bicara-bicara sama ini ya, sama wartawan-wartawan waktu itu. Anak usia 7 tahun saat itu. Ya, baliknya ngomongnya sama kita-kita aja. Jadi beban gitu loh, Mbak. Karena kan semua, waktu itu kan kita, apa namanya, masih belum ada yang dewasa ya. Kecuali Mbak Emy sama Mbak Ruli yang nomor satu, nomor dua. Yang lainnya masih SMP sampe. Di sini semua ada, Mbak. Tentara yang jaga ada. Satu regu ada. Senjata yang ada di rumah ada. Bukan gak ada, ada. Cuman kita alat-alatnya, kapan makainya. Tahu makainya enggak juga, kan. Masih kecil-kecil. Itu aja. Tapi kalau ada ibu, ini sih perkiraan kita ya. Kalau ada ibu, lebih rame lagi. Perlawanan. Ibu orangnya lebih keras lagi. Oh, bahaya itu. Tapi ya mungkin udah takdirnya begitu. Emang, kau harus besarin anak-anakmu. Iya kan? Oh iya. Ini, aku panggil. Kan gitu istilahnya. Kau besarin anak-anakmu. Masih jauh jalannya. Susah, Mbak. Bukannya happy-happy. Susah. Ibu sampai bikin warung sembako. Buat ngidupin kita tamat. Delapan. Kebetulan ada tanah juga di jalan bangka. Sebelahnya dibikin warung sembako. Sebelahnya dibangun rumah. Dari bangun rumah satu ini, waktu jaman dulu itu, dijual, dia bikin lagi. Jadi hidupnya dari situ. Banyaknya dibangka. Jual beli rumah. Jual beli rumah. Salah satu cara ibu untuk menghidupi anak-anakmu. Untuk doang sama, bikin warung sembako. Kamu, anak-anak, tidak boleh ada yang jajan di luar. Makan di rumah. Pokoknya strik lah. Strik. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Kalau nggak selulus, jangan pulang. Saya sempat ke Amerika. Eddie juga sempat ke Amerika. Iya kan? Setelah dari UI sebentar. Belum selesai UI. Pindahlah kita. Kakak saya pulang, saya berangkat. Kamu, kalau nggak selesai, jangan pulang. Waduh, berat. Berat. Kita seluruh sekolah terus, kan berat kan? Nah, sampai bachelor aja, udah pulang. Tapi nggak pulang. Saya nggak pulang. Di situ aja. Nikah saya pulang. Saya nikah. Setahun sana saya nikah. Gue sendiri ngapain ini kan? Pacar kita lah kita. Nikah kan? Bawa ke sana. Sekolah. Tuh. Ibu terakhirnya itu, apa? Kayak ada pesan apa gitu Pak? Untuk anak-anaknya. Ibu pesan sama kita. Saya berdua, sama Eddie. Di depan kakak-kakak. Kamu berdua, tidak usah jadi tentara. Cukup satu aja. Satu tuh? Satu tuh Bapak. Bapak. Korbannya cuma satu aja. Cuma satu. Ya itu bukan korban juga. Tapi ya memang, emang kejadiannya begitu. Jadi, ibu nggak mau susah, susah ini. Pokoknya, kau sekolah-sekolah. Sampai selesai. Tapi nggak boleh masuk ke petara. Kepada dua anak wakil. Alasannya nggak boleh sama Bapak? Cukup satu. Udah, ini dia. Apa namanya? Trauma. Apa ya? Ya nggak bisa digabarin lah. Itu, ini dia lah. Kalau mau jadi tentara, kita lebih dari tentara. Cuma nggak boleh. Kan gitu. Saya senang bergaul Pak Hadi, Pak ini siapa, Surosok. Senang saya. Kita diundang ke batalion atau ke ini mereka, itu kayak rasanya kayak keluarga kok. Bener. Bener, Pak. Cuman saya kenal Bapak saya cuma lima tahun. Setelah itu nggak kenal lagi. Cuman kita tetap ingat kejadian ini tidak akan lupa sebelum saya tutup mata. Nah, itu aja. Kejadian itu tidak enak. Tapi harus saya alamin. Harus Edi alamin. Harus kakak-kakak saya alamin. Ditinggal mati sakit, di rumah sakit aja kita mewek. Apalagi kayak gini. Yang sehat walau-sihat, malam masih terima tamu. Mbak Suki Rahmat. Laporan mengenai Jawa Timur. Pak, ke depannya, ke depan, ini kan pelajaran berharga sekali gitu, Pak. Bukan, ya maksudnya luar biasa banget. Ini peristiwa berdarah yang ya menggores negara inilah istilahnya. ke depan supaya enggak ada lagi seperti ini. Apa harapan, Mbak Pak? Dari Pak Edi dulu mungkin. Pak Edi ya. Ya, disuruh mikir dulu. Gimana, Pak? Ke depannya. Ya, ini kalau kita selalu, setiap tahun ini kan kita selalu ada acara-acara ini ya, Mbak ya. Memang pertanyaannya ya sama aja seperti yang Mbak Indi bilang itu. Keharapannya apa? Iya, iya. Karena ini kan tragedi ya, Mbak. Jadi, kita harus waspada aja. Karena, akhir-akhir ini udah mulai lagi nih kelihatannya ya. Ada isu-isu macam-macam. Kita, bahaya latin ini bisa terulang lagi kalau kita enggak waspada. jadi kita harapkan ini generasi muda yang sekarang ini lebih memahami sejarah, ya sejarah kelam lah. Sejarah kelam sekali. Supaya hati-hati dalam melangkah ini ya. Pemberontakan ini kan enggak sekali enggak? Enggak tahun 65 aja. 48? Iya. Sebelumnya lagi ada juga. Itu yang PKI. Yang kanan ada juga. DITI, Permesta, pemberontakan banyak. Cuman ini yang waduh buat saya pribadi ya inilah yang paling karena saya ngalamin sendiri. Itu aja. Dan itu ayah kita yang saya cuman kenal 5 tahun habis itu selesai. Putus. TUS! Sudah. Enggak ada lagi. Mau diajak ngomong kuburan juga. Enggak siapa yang mau ini. Enggak ada jawaban juga. Tapi kita tetap mendoakan kan. Itu aja. Seperti tadi kita kesana, ya kita doa. Oke. Kalau orang-orang selalu menghubung-hubungannya dengan Pancasila, arti Pancasila untuk keluarga, untuk bapak pribadi mungkin ada arti khusus. Pancasila. Kita di sekolah diajarin. Pempat. Bapak saya aja ada semboyannya. Apa yang di atas itu? Pancasila? Atau saya rela mati? Apa yang di depan itu? Persis di atas itu. Udah. Ada kan? Udah. Jadi bukan Pancasila aja. Jadi tulisannya gini, Pak. Sampai liang kubur, kupertahankan Pancasila. Coba. Iya kan? Kok boleh pikir? Jangankan Pancasila. Haimi mau dibubarin aja. Langkahin dulu mayat saya. Bener kejadian? Bener. Itu, Haimi mau dibubarin tahun 60-an itu bener loh itu. Haimi mahasiswanya datang ketemu Bapak itu. Ngobrol ya. Tanya-jawab gitu. Mau dibubarin, Pak. Langkahin dulu mayat saya. Ya di antara 65. Jadi ya. Oke. Gitu. Iya, 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 Pak. Untuk generasi muda, Pak. Kan. Ini kan udah. Edi. Edi tadi udah bilang. Iya kan? Mesti waspada. Iya. Memang waspada capek. Capek itu. Cuman dia memang harus begitu. Karena ini akan timbul terus nih. Timbul terus. Tahu buntut-buntutnya apa. Kekuasaan. Atau kompensasi. Kan gitu. Iya. Tapi dia punya sejarah yang jelek kan. Gitu kan. Ada pemberontakan-pemberontakan. Ya emang lu harus tumpas. Dan ada undang-undangnya kok dilarang. Sudah dilarang. Yang jelas sih jangan macem-macem lah. Sudah gitu aja. Kau mau PKI, ya PKI lah sih tuh. Tapi jangan. Lo hantem kiri kanan gitu. Jangan dong. PKI lah sih tuh. Gak pusing kita juga. Tapi kalau Anda mulai bikin pusing. Yang mukul Anda bukan satu orang. Banyak tuh mukul. Banyak. Banyak. Ada kejadian yang bikin acara di Surabaya Dusir. Iya kan? Iya. Mucu-mucu. Bapak, makasih buat hari ini. Wap, sampai malam gitu. Terima kasih buat hari ini. Tadi udah ngobrol panjang di jalan. Haide-ga iku kali. Haide-ga iku. IH 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 Terima kasih.